Ketengguhan Megawati Hang S3 terbukti ampuh di lagak kedua Red Spark vs Pink Spider di putaran kedua Liga Korea Selatan 2023-2024. Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dulu dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Jika sudah, kami ucapkan banyak terima kasih. Ya, sebelumnya Red Spark menelan kekelahan beruntun di tiga pertandingan sebelumnya. Dan kini, Red Spark kembali gagal menorehkan kemenangan pertama di putaran kedua Liga Korea Selatan 2023-2024. Dengan kekalahan ini, saat ini Red Spark berada di peringkat 4 kelas men Liga Voli Korea Selatan 2023-2024 dengan mengemas 13 poin. Megawati dipercaya turun sejak awal set pertama oleh pelatih Red Spark, Ko Hee Jin. Di awal set pertama, Kim Yeon Kong, selaku pemain bintang Pink Spider, langsung menunjukkan ketajamannya. Sentuhan tipisnya di depan net berhasil mengecoh pemain Red Spark. Poin pertama lantas berpihak ke Pink Spider. Tak butuh waktu lama, Red Spark langsung bisa menyamakan kedudukan satu-satu. Pertandingan pun berlangsung seru, kedua tim saling jual-beli serangan meski pertandingan baru dimulai. Apesnya, Red Spark justru sempat kehilangan tiga poin beruntun dan tertinggal tiga enam. Kesalahan datang dari servis yang terlalu deras dan juga pertahanan yang belum kokoh. Megawati juga terlihat belum panas, servis yang ia lakukan juga sempat mengarah keluar lapangan. Tim Out pun lalu diambil pelatih Ko Hee Jin saat Red Spark tertinggal enam-elapan. Hal tersebut nyatanya sukses membuat perubahan. Megawati CS yang terus mengejar ketertinggalan akhirnya bisa menyamakan poin delapan-delapan. Permainan Red Spark terlihat makin berkembang. Beberapa kali serangan dari Pink Spider mampu digagalkan Megawati CS dengan baik. Dari segi pertahanan blok yang Red Spark bangun juga terlihat makin solid. Terus melaju, Red Spark unggul 16-14. Setelah saling kejar-kejaran poin, akhirnya Red Spark mampu meraih kemenangan di set pertama dengan skor 25-23. Megawati menjadi penghasil poin penutup setelah sukses melesatkan servis ice. Di set kedua, Pink Spider langsung on-fight. Tiga poin Bruton berhasil mereka raih. Red Spark tertinggal 0-3. Pink Spider terus mendominasi jolanya pertandingan. Duit Jelena dan Kim Yong-kung seakan menjadi momok bagi Red Spark. Kombinasi mereka beberapa kali berbuah poin. Keran poin Red Spark berhenti, mereka tertinggal jauh 6-12. Tertinggal 6 poin, tentu menjadi misi sulit bagi Red Spark untuk menyamakan kedudukan. Meski mampu memperkecil ketertinggalan, Megawati CS harus mengakui keunggulan Pink Spider di set kedua setelah kalah 17-25. Lanjut set ketiga, Megawati berhasil membuka poin pertama bagi Red Spark berkat spike kerasnya yang tak mampu dibendung lawan. Momentum berada di pihak Red Spark, mereka unggul 3-0. Penampilan lebih agresif ditunjukkan Megawati CS meski beberapa kali mampu dihentikan lawan. Setelah unggul 15-13, Red Spark makin memegang kendali permainan. Set ketiga akhirnya merimenangkan oleh Red Spark 25-21 lewat spike keras Gia. Permainan alot tersaji di set keempat ambisi tinggi diperlihatkan Red Spark. Sayangnya, Red Spark lengah saat sudah memimpin beberapa poin. Penyakit lama seakan kambuh, Red Spark beberapa kali mampu ditikung oleh Pink Spider. Jelang poin-poin kritis, Megawati CS justru gagal menggandakan poin. Pertandingan pun harus berlanjut ke set kelima setelah Red Spark kalah 19-25. Lagi-lagi, Red Spark malah terjunggal di set penentuan Megawati CS tertinggal 0-3. Sebaliknya, Pink Spider justru tampil menawan, bahkan 7 poin berhasil mereka dapatkan. Megawati CS tertinggal 3-9. Sempat mengejar usaha Red Spark belum mampu menjegal tren positif lawan. Dan ya, Red Spark menyudahi pertandingan dengan kekalahan setelah menutup set kelima 9-15. Hasil Voli Liga Korea Selatan 2023 garis miring 2024. Megawati Hangestri gagal membawa Jungkwangjang Red Spark meraih kemenangan atas Inshan Hengguk Live Pink Spider selasa 21 November 2023. Bermain di kandang sendiri, Jungmu Gymnasium Red Spark takluk di tangan Pink Spider lewat permainan 5 set dengan skor akhir 2-3. Praktis, Pink Spider berhasil membalaskan dendam kekalahan mereka atas Red Spark pada putaran pertama Liga Korea Selatan 2023-2024 lalu. Sementara itu, kekalahan ini semakin memperpanjang rekor buruk Red Spark selama melakuni putaran kedua Liga Korea Selatan 2023-2024. Selamat menikmati.